Intro Salam dari Candeso Kita lagi di Men's Field Hari ini Planning kita mau Ke Mount Buller Wisata Salju Jadi kita ke resort gitu di atas Dan gak bawa mobil Naik bis Jadi satu paket Pejalanan untuk day trip Jadi pulang Apa perangkatnya Dan pulangnya di hari yang sama Kita gak nginep Karena memang kalau mau nginep itu Harus jauh-jauh hari banget Harus nyewa Hotel kan soalnya Jadi itu udah gak Udah penuh Udah penuh semua Jadi di musim dingin Memang harus persiapannya agak lama Agak jauh-jauh hari Cuma kita enggak Makanya day trip Ini mau nyoba Dan ini kita lagi pit stop Untuk penyewaan Jadi kita belum di gunungnya Belum Jadi ini masih satu jam Dari Mount Buller Dan kita mau Apa Lihat-lihat Persewaannya dulu Jadi kalau misalnya ada yang Gak bawa jaket Atau masih bisa nyewa disini Jaket, celana, sepatu Atau alat ski Helm Salam tangan Semua yang kebutuhan Untuk salju Bisa nyewa disini Terus juga untuk toilet stop Atau makan Ngopi gitu-gitu Yuk kita lihat ada apa aja Di toko Ski-nya Tuh ada kopi panas Sama makanan panas Disini Tokonya enggak terlalu Gede Semuanya gede sih Cuma enggak terlalu Kayak warung Kayak toko penyewaan Jadi ini ada neck warmer Ada sarung tangan Sarung tangan berapaan ya? Sarung tangan 50 dolaran Ini harga penyewaannya Ini bisa juga nyewa Kalau mau masuk ke wisata Tobogat Jadi naik Naik papan yang begini Kita bisa nyewa tiketnya disini Ini tiketnya Terus pelatu Sudah kita udah nyewa Nyewa celana doang Karena kita enggak main ski Kita cuma jalan-jalan ke sana Nyewanya cuma celana Baju harusnya udah Ini jaketnya matupuh Jadi udah aman Yuk langsung kita ke Mount Buller Cus Ini bisnya yang kita naikin Ini area parkiran Di Mansfield Sebelum kita ke Mount Buller Pusatnya tempat ada hotel Tempat jalan-jalan itu Namanya village Dari parkiran Ada free shuttle Untuk ke village Masih bisa kan? Masih bisa Cuma ini kita datangnya Sekian bukan Kita datangnya langsung ke food outlet ya kayaknya Kita datangnya ini bulan Agustus Jadi udah minggu-minggu terakhir winter Makanya enggak sebanyak itu saljunya Tapi lumayan lah Sudah dikit Yuk kita mau lihat ada apa aja disini Ini suasana The Village Di Mount Buller Kita lihat petanya Nih Kita disitu At least walk Ski Chairlift nih Gimana berarti? Ini kalau ada tulisannya Ski Lift Pass Kayak ini Kita mau naik Chairlift ke Northside Jadi ke puncaknya kita naik lift Enggak jalan kaki Oke udah dapet tiketnya Dan ini bisa pesen online Atau beli di tempat Di tiket Office Yuk Kita coba Oke Oh my god Oh my god Oh my god Enggak lah Aku enggak mau nyoba Enggak aku enggak mau nyoba Enggak aku enggak mau dimain Aku enggak tahu Pegangannya dua tangan lagi Hujan es by the way Forecastnya hujan air Tapi Semoga enggak Deres sih Karena kalau dari skinya kita enggak bisa main di luar juga Oke Buat info Naik chairlift ini Kalau booking harganya 39 dolar Per orang Tapi Ternyata bukan pas Aku pikirnya adalah pas Yang pas itu ternyata ski Ski itu Naik turunnya pas Tapi kalau side sink kayak gini Itu Sekali naik Sekali turun Jadi Kalau ketambaknya tadi Di atas ada Restoran Ada tempat main salju Dan lain Jadi kita bisa Wow Bisa main Di sana Oke ini mulai dingin nih Tanganku udah kerasa Karena tadi di village Itu cuman 3 derajat Kalau disini kayaknya udah agak Agak nol deh nih kayaknya Karena salju udah Padet Dan hujannya pun Ini hujan es ya by the way Sama salju dikit kali Tapi yang turun sepi Daripada naik semua Putih semua saljunya Namanya spurts Tempat ski Ada restoran Tempat ski Jadi orang wari-wari Cepet 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 Wow 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 Thank you Ini kita di puncak Puncak Mount Buller Tapi Cuaca lagi gak bersahabat Karena mendung Dan ini hujan Tapi disini hujannya es Karena hujan air harusnya Dan kalau lihat tuh Disitu udah gelap banget Padahal di atas masih ada lagi Tapi lumayan lah Disini tempatnya Tempat makan juga Ini tadi ski lift yang kita naikin Ini kalau mau belajar ski Cuman kita gak belajar ski hari ini Karena pengen cuman Menikmati Menikmati Udah langsung kita Langsung clue Yuk kita lihat yuk Aku pengen Foto dimana ya Ini bagus sih foto sini Oh dalam juga Aku pengen Ternyata gak terlalu dingin disini Kayak di Kayak di Kayak di kota kalo lagi pagi sih Jadi sekitar Kita cek ya berapa derajatnya Waduh Masuk ke dalem Dingin yang Sorry Istri kenal kalian Masuk-masuk Langsung cair tuh jadi RS Katanya sumuk Aku tuh gak mau kamu sumuk ya Aku mau ngecek dulu suhunya berapa disini Kita cek ya Suhunya disini itu Wow satu Waduh Waduh Masuk-masuk Tetep pake hoodie tapi buat Biar gak masuk Udah pernah tapi gak biasa Oh ini dingin banget Oh my god kan kita naik tadi bener Ini juga turun kan Oh lima Ini banget Jamai banget Depan rumah gitu maksudnya salju Iya kalo winter tuh bersalju aja gitu Kupus Kalo kita winter dapetnya hujan Hujan doang sama dingin Ini dikasih empuk-empuk juga kan Klauski nabok gitu Oh Kisihnya nabok besi gitu Ini kita mau main tobogan Yang tadi udah kita beli tiketnya waktu di penyewaan di Mansfield Nah ini areanya Seru ya Seru ya Jadi naik papan gitu Harga tiketnya Berapa tadi? 15 15 15 orang Jadi 30 berdua Untuk Nyewa tempatnya Plus Dapet papannya Kuat seluncur Untuk Terima kasih Ya Dapet papan Siap Dapet selamat menikmati selamat menikmati sama minuman tapi agak mahal harganya ada toko supermarket juga ada toko burger hotel kemudian ini by the way di sisi kanan tulisan Mount Buller Entrance tadi yang kita mau masuk kenyata buat ski sama snowboarding ini jalannya ke atas kepencag capek oh ini loh banyak kayak museumnya display tapi tanjakan kita tulisnya ski aja toboggan ini gimana bisa mirim disu sebab keping 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton